Intro Salam sejahtera Malaysia Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk berita terkini berkaitan politik negara Anwar Deda Zuraida sertai MN Pemimpin Parti Bangsa Malaysia PBM Datuk Zuraida Kamarudin dilaporkan telah menyertai Muafakat Nasional MN perkara itu didedakan sendiri oleh Presiden MN Tan Sri Anwar Musa menerusi siaran di ekon Facebook rasmi miliknya pada Rabu Pada masa yang sama beliau memaklumkan bekas Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi itu turut mengadakan pertemuan di pejabatnya Terima kasih Datuk Zuraida Kamarudin kerana sudi bertandang ke pejabat saya Pada Sabtu permohonan untuk MN sebagai ahli baharu telah dibuka dan Anwar menjelaskan permohonan itu sepatutnya dibuka minggu hadapan namun atas permintaan ramai ia dibuat lebih awal melalui laman web rasmi MN Ketika itu Anwar antara pemimpin AMNO yang dilihat tidak bersetuju dengan pendirian parti menolak kerja sama itu Beliau juga tidak dipilih sebagai calon untuk mempertahankan kerusi Parlimen Keterre pada pilihan raya umum ke-15 Selepas digugurkan beliau mendedahkan telah mendaftarkan satu pertubuhan bukan kerajaan NGO bernama MN dengan jabatan pendaptar pertubuhan ROS pada 19 September 2019 dengan dirinya sebagai presiden Anwar kemudiannya dipecat AMNO pada Jumaat lalu kerana dilihat suka mengkritik dan mencemu tindakan parti sendiri Pada 25 November lalu bekas setiausaha agung AMNO itu memutuskan untuk mengaktifkan kembali MN sebuah NGO yang diasaskannya Katanya MN akan diaktifkan untuk memupuk nilai muafakat perpaduan umah dan keutuhan sistem politik negara yang lebih baik serta menekankan bahwa NGO itu akan berpaksikan pada Rukun Negara dan Perlembagaan Malaysia Sekian perkongsian berita berkaitan politik negara kali ini Teruskan setia bersama channel ini untuk berita selanjutnya Terima kasih